Zinasia masih utuh dan wangi, hah kok bisa? Cerita kali ini dialami oleh wanita penghibur, sebut saja namanya Mawar Mawar adalah seorang gadis desa yang tercurumus pergaulan bebas Dia bekerja sebagai wanita penghibur Orang tua, kakak, semuanya udah ngingetin Mawar, tapi Mawar ini gak menghiraukan Nah suatu hari, Mawar terkena penyakit yang kronis, penyakit yang parah Tapi saudara, tetangga, warga, gak ada yang neokin Mawar Bahkan, sampai Mawar meninggal, mereka pun cuek Dan jenazah Mawar hanya diguburkan begitu saja, tanpa dinandiin ataupun dipocongin Suatu hari, di desa mereka akan ada pembangunan jalan Sebagian rumah ada yang digusur, termasuk makam al-mahrum Mawar Saat para warga mau memindahkan makam, ternyata jenazah Mawar itu masih utuh Baunya itu wangi banget, padahal udah berbulan-bulan yang lalu, Mawar meninggal Para warga pada bingung dan kagum Terus ada salah satu temennya Mawar cerita Katanya, Mawar ini udah pernah taubat satu tahun sebelum Mawar meninggal Mawar gak pernah cerita tentang taubatnya kepada keluarga, temen, ataupun saudaranya Dan buku diari inilah yang menjadi kunci semuanya Akhirnya, para warga memandika dan mengkavani Mawar Dan diguburkan secara sewajarnya